Diduga aliran sesat sebuah yayasan pendidikan agama di Bandung, Jawa Barat digerbek ratusan warga. Yayasannya membawahi 150 jiwa ini disebut telah melakukan penistaan agama. Pusai salah satu tokohnya mengaku sebagai rasul ke-26 setelah Nabi Muhammad. Sebuah yayasan pendidikan agama di kawasan Sijawura, Buah Batu, Bandung, Rabu Tengah Malam ramai didatangi warga. Kedatangan puluhan warga ini untuk memprotes keberadaan yayasan yang dituding telah melakukan penistaan agama. Selain bentuk pengajarannya yang dinilai sesat, salah satu pimpinan yayasan itu juga disebut sempat mengaku sebagai rasul ke-26 setelah Nabi Muhammad. Atas kejadian ini, petugas gabungan dari Polsek Buah Batu, Polo Restabes Bandung, dan TNI langsung diterjunkan ke lokasi untuk menenangkan dan membubarkan warga yang berkerumun. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Kamis Dinihari, 150 orang anggota yayasan dievakuasi petugas ke Polo Restabes Bandung. Sementara delapan lainnya, yang merupakan pimpinan dan pengurus yayasan, diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu yayasan, yaitu Yayasan Bayi Tijana, dimana dugaan warga masyarakat di Jauhara tersebut menduga bahwa yayasan ini telah melakukan dugaan penistaan terhadap agama, karena salah satu tokohnya dianggap mengaku sebagai seorang rasul ke-26. Hingga Kamis malam, polisi masih mendalami kasus ini, serta berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, guna mengetahui adanya unsur pidana yang dilanggar oleh yayasan ini. Dan bila terbukti melakukan penistaan agama, para pelaku akan dijerat pasal 165 AKHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Redi Bangun, Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!